Audio Jungle Memecahkan masalah program Genier Yuk kita bahas lanjutan dari contoh yang kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kalian hari ini? Udah siap belajar kan? Yuk intip pelajaran kita hari ini Check it out Silahkan kalian lihat buku mandiri Halaman 28 nomor 76 ya Pada contoh soal di buku disebutkan ada Tipe sewa rumah yaitu tipe mawar dan tipe melati Sedangkan ada juga daya tampung Dimana tipe mawar bisa menampung 4 orang Tipe melati bisa menampung 6 orang Dimana jumlah orangnya paling sedikit 420 orang Sedangkan uang sewanya tipe mawar 500 ribu per bulan Dan tipe melati 600 ribu per bulan Dan minimal menyewa rumah yaitu 91 rumah Kita bisa menjadikan Banyaknya tipe mawar adalah x dan banyaknya Sewa untuk yang tipe melati adalah y Sehingga jumlah antara x tambah y Paling sedikit adalah 91 Berarti kita bisa tulis lebih besar Sama dengan 91 Kita bisa menjadikan uang sewa sebagai fungsi tujuan Karena ditanyakan adalah uang sewa minimum Sehingga fungsi tujuannya fx,y sama dengan 500 ribu x ditambah 600 ribu y Atau boleh juga kita tulis 5x ditambah 6y Dalam ratus ribuan Tabel yang sudah kita tulis tadi di atas Kita bisa buat menjadi model matematika Fungsi batasannya Sehingga tipe mawar jadi x dan tipe melati jadi y Sehingga 4x tambah 6y Lebih besar sama dengan 420 Dan x tambah y Lebih besar sama dengan 91 Jangan lupa juga kita menambahkan X lebih besar sama dengan 0 Dan y lebih besar sama dengan 0 Karena ini adalah soal program linier Setelah kita membuat model matematika Berikutnya kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian Supaya kita bisa mencari titik pojoknya Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai optimum Nah kita harus gambarkan dulu ya Koordinatnya x dengan y Dan kita cari 4x tambah 6y Lebih besar sama dengan 420 itu Ada di daerah mana Dan x tambah y Lebih besar sama dengan 91 Juga ada di daerah mana Untuk mencari daerah arsir 4x tambah 6y Sama seperti yang sudah saya ajarkan Yaitu kita tutup 6y Sehingga sisanya 4x sama dengan 420 Maka kita dapat x sama dengan 105 Kemudian kita tutup 4x Sehingga kita dapat 6y sama dengan 420 Dan y sama dengan 70 Berlaku sama juga untuk x tambah y Lebih besar sama dengan 91 Sehingga disini kita dapat X sama dengan 91 Dan y sama dengan 91 Nah sekarang kita gambarkan Disini y nya 70 Dan x nya 105 Kemudian X nya 91 Dan y nya 91 Kita pasangkan Kalau kita sudah sering mengerjakan Daerah himpunan penyelesaian Untuk suatu pertidak samaan Kita tahu Kalau tanda lebih besar Untuk di kuadran 1 Berarti dia arahnya ke atas Atau ke arah kanan Sehingga ini kita bisa arahkan ke atas Yang 91 juga arahnya ke atas Nah berarti Irisannya ada di mana? Irisannya berarti Disini saya gambarkan Dengan warna hijau Itu adalah daerah arsirnya Untuk kedua Pertidak samaan Atau untuk sistem Pertidak samaan linear ini Yang warna hijau Nah sehingga kita bisa dapat nih Titik pojoknya Nah kira-kira menurut kalian Titik pojoknya ada di mana? Titik pojok itu disini Ada di 91 Atau antara perpotongan Kedua pertidak samaan Dan di 105 Disini kita bisa tulis 0,91 dan 105,0 Nah tinggal Titik perpotongan ini Kita harus cari Yaitu carinya dengan cara Eliminasi Atau substitusi Oke saya memilih dengan cara Eliminasi Disini 4X tambah 6Y Sama dengan 420 Kemudian yang X tambah Y Sama dengan 91 Saya bikin Sekali dengan 4 Semuanya Berarti jadi 4X Tambah 4Y Sama dengan 364 Dikurang Sehingga dapat 2Y Sama dengan Berapa ini kira-kira? 56 ya Nah sehingga Kita dapat Y nya Sama dengan 56 Dibagi 2 Yaitu 28 Nah kita sekarang Bisa substitusi 28 Ke persamaan X tambah Y Sama dengan 91 Berarti Disini kita dapat X tambah 28 Sama dengan 91 Berarti X nya sama dengan 60 63 Nah kita Dapat nih X nya 63 Dan Y nya 28 Berarti ini adalah Titik perpotongan Kedua pertidak samaan Tersebut Nah kita Dapat nih Titik pojok Ada 3 0,91 63,28 Dan 105,0 Nah berikutnya Setelah kita Dapat titik pojok Kita akan cari Nilai optimum Jadi kita masukin Angka-angka Di titik pojok ini Ke fungsi tujuan Yaitu F X,Y Sama dengan 5 X Tambah 6 Y Dalam ratusan Ribu rupiah Nah sehingga Saya bikin 5 x 0 Tambah 6 x 91 Yaitu hasilnya 549 Tinggal kita Tambahin 0 nya 5 Ya kan Jadi Disini 54 Juta 900 Kemudian 5 x 63 Ditambah 6 x 28 Berapa hasilnya Yaitu Sama dengan Disini 315 Ditambah 168 Sehingga Hasilnya Disini adalah 483 Kita tambahin 0 nya 5 Berarti jadi 48.300.000 Nah yang terakhir 105,0 Berarti 5 x 105 Ditambah 6 x 0 Berarti disini Kita dapat 525 Kita tambahin 0 nya 5 Jadi 52.500.000 Mana yang paling Minimum Yang paling Kecil Disini Yang paling Kecil Adalah 48.300.000 Berarti Itu adalah Titik Atau nilai Optimum Yang kita cari Kan Tanya adalah Sewa Biaya Sewa Minimum Berarti Biaya Sewa Minimum Adalah 48.300.000 Sehingga Bisa kita Tulis Kesimpulannya Supaya Kita dapat Biaya Sewa Minimum Yaitu 48.300.000 Yaitu Dengan Menyewa Tipe Mawar 63 Unit Dan Tipe Melati 28 Unit Selain Penjelasan Yang tadi Ada juga Alternatif Pemecahannya Seperti Apa Kita Lihat Ya Bedanya Disini Kita Tidak Mencari Gambar Untuk Daerah Himpunan Penjelasan Ya Disini Kita Cukup Mencari Titik Perpotongan Sumbu X Dan Sumbu Y Dari Masing Garis Tersebut Dan Juga Titik Perpotongan Antara Kedua Garis Pertidak Saman Itu Nah Caranya Sama Kayak Tadi Berarti Kita Tutup 6 Y Sehingga Kita Dapat 4X Sama Dengan 420 Sehingga X Adalah 105 Terus Kita Tutup Sekarang 4X Sehingga Kita Dapat 6Y Sama Dengan 420 Sehingga Y Adalah 70 Kita Tulis Di kotak Itu 105,0 Untuk Yang Perpotongan Sumbu X Dan Perpotongan Sumbu Y Y 70,0 Nah Begitupun Dengan X Tambah Y Sama Dengan 91 Nah Kemudian Kita Cari Titik Perpotongan Antara Kedua Garis Tersebut Sama Kayak Tadi Saya Bikin Pake Cara Eliminasi Yaitu 4X Tambah 6Y Sama Dengan 420 Kemudian X Tambah Y Sama Dengan 91 Saya Kali 4 Jadi 4X Tambah 4Y Sama Dengan 364 Kita Kurangi 2Y Sama Dengan 56 Sehingga Y Sama Dengan 28 Nah Sekarang Kita Substitusi Ke X Tambah Y Sama Dengan 91 Sehingga X Tambah 28 Sama Dengan 91 Sehingga X Sama Dengan 91 Dikurangi 28 Yaitu 63 Nah Hasil Kita Dapat Perpotongannya 63 28 Nah Sekarang Fokus Kita Karena Ini Tandanya Lebih Besar Berarti Yang Kecil Kita Coret Di Kolom X Yang Paling Kecil Kita Coret Sehingga Yang Paling Kecil Antara 105 Dan 91 Itu 91 Kan Berarti 91 Kita Coret Di Antara 70 Sama Sehingga Kita Dapat Langsung Titik Pojoknya Yaitu 105 0 0 91 Dan 63 28 Ini Kita Substitusi Sekarang Ke Fungsi Tujuan Seperti Yang Tadi Kita Pakainya 5 X Tambah 6 Y Dalam Ratusan Ribuan Rupiah Nanti Kita Terus Terus 0 91 Berarti 5 Kali 0 Ditambah 6 Kali 91 Disini Kita Dapat Yaitu 546 Dikali 10 Pangkat 5 Atau Ratusan Ribu Rupiah Yang Terakhir 63 28 Sama Kayak Tadi 63 5 Ditambah 28 Kali 6 315 Ditambah 168 Kita Dapat Tadi 483 483 Dikali 10 Pangkat 5 Atau Ratusan Ribuan Rupiah Jadi Caranya Sama Cuma Bedanya Kita Tidak Menggambar Daerah Himpunan Penyelesaian Nah Untuk Kasus Seperti Apa Yang Bisa Menggunakan Cara Ini Yaitu Dimana Arah Sama 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 Lebih Besar Dua Dua Atau Sama Sama Lebih Kecil Jadi Hanya Berlaku Kalau Dia Sama Sama Lebih Besar Atau Sama Sama Lebih Kecil Jadi Kalau Sama Sama Lebih Besar Otomatis Diantara Kolom X Dan Kolom Y Yang Paling Kecil Dicoret Kalau Dia Sama 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 Lebih Kecil Berarti Kan Dia Harus Yang Paling Kecil Nah Di Kolom X Dan Kolom Y Yang Paling Yang Paling Besar Ada 105 Berarti 91 Dicoret Diantara 70 Dan 91 Paling Kecil 70 70 Dicoret Jadi Diambil Hanya Tiga Titik Yang Tanpa Dicoret Itu Langsung Disubstitusi Ke Fungsi Tujuan Oke Jadi Kesimpulannya Untuk Soal Ini Sama Kayak Tadi Yaitu Sewa Biaya Minimum Sewa Biaya Rumah Minimum Yaitu 48 Juta 300 Dengan Menyewa 63 Kamar Tipe Rumah Mawar Dan 28 Tipe Rumah Yang Melati Oke Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Jadi Kesimpulannya Tadi Ada Alternatif Untuk Mencari Nilai Optimum Yaitu Dengan Cara Seperti Ini Tapi Ada Ketentuan Khusus Yaitu Ketika Kedua Dua-duanya Itu Sama-sama Tandanya Lebih besar Sama Dengan Atau Lebih Kecil Sama Dengan Terima kasih Sudah mempelajari Pelajaran ini Sampai Jumpa lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!